Nah kalau 192,190 di jebol ini kan, soalnya ini kan market-nya volatile banget nih, nah itu kira-kira di berapa? Next-nya yang kelihatan itu di sekitar 160-an ya, 162-150, jadi sekitar 160-an lah, itu jadi support level selanjutnya. Oke, oke, berarti kalau misalnya kita ngambil besok, kita ada ambil, misalnya dia nyentuh 192 seumpamanya, kita ambil berarti kita akan profit taking di sekitar 210 ya, di resist yang berikutnya tadi. Oke, ini banyak banget yang nanya, apa sih? Oh ya, banyak nih yang nanya, tadi ada Rho, MDKA, MDKA juga jelek nih, wang tutupnya 4, 6. MDKA, ya, MDKA itu juga mirip kayak BRMS tadi, jadi support-nya yang dari awal tahun gitu, kalau ini dari Februari sih, 1, 2, 3, kayak keempat, gak bisa nahan ini, dan waktu balik lagi, itu gak bisa, pas rebound gak bisa balik lagi di atas support uptrend lainnya itu ya. Jadi, sekarang udah ketahan di bawah 50%, next-nya itu di bawah, di 4, 6 ya, di bawah 4, 6 itu di 4, 3, 30 di dua level itu, jadi, berarti levelnya, kalau misalnya gak bisa nahan di 4, 3, 30, kayaknya lumayan ya. Next-nya di sekitar 4,000 atau di, ya di level ini, 3,400 untuk MDKA-nya. Jadi, untuk mempertahankan uptrend-nya, ya, setengahnya next-nya itu jadi support level-nya di 4, 6 sampai 4, 3. Karena di belakangan udah jadi bikin lower low, lower high nih, jadi udah jadi down-nya. Iya. Dia kalau misalnya jebol 4, 3, 30 jelek dong, itu jadi kayak, bisa jadi head and shoulder ya? Ini... Apa rounding? Sebenarnya kalau head and shoulders-nya sih, kalau misalnya kita ganti 15. Nah, head and shoulders-nya itu kejadian, sebenarnya confirm-nya itu waktu di level sini nih, di tanggal 9 Mei. Jadi ini, ini left, ini head-nya, ini right-nya. Kalau misalnya pakai head and shoulders, itu target-nya... Itu target-nya di sekitar 4, 1, 30 untuk MDKA-nya. Ini kan nasib saya head and shoulders ya. 4, 1, 2. Ini level penting itu di sekitar 5,000 atau 49, 50, 49, 70. Kalau nggak bisa balik lagi di level itu, ya, target-nya naik seri bawah 4, 6 itu di 4, 3 sampai 4, 1, 50. Nah, terus ini banyak juga yang nanya mengenai Antam dan Inko sih. Pasti Antam, Inko udah paket deh ya, karena Jokowi katanya mau ketemu Ilon Mas nih. Iya. Jadi, apa, Antam, ini memang masih turut terus, belum kelihatan bottoming-nya. Jadi, apa ya, masih seller semua isinya. Tapi setengahnya di hari ini, dia ketahan di MA200 dan FIBO 61,8. Jadi di level itu, level cupot yang kita expect kuat. Jadi kalau maintain di level ini, yang jadi resisten itu nanti di sekitar 25-an, paling dekatnya, lalu sampai di 26-40, 26-50. Sementara kalau misalnya di level 22-70 ini, atau 23 lah, 22-70, 23 ini nggak bisa nahan, itu support selanjutnya itu ada di sekitar 2020 untuk Antam-nya. Kita asum saya ini pakai Godly, bawahnya lagi di 2020. Masih belum kelihatan buyernya sih, masih seller semua ini. Jadi biasanya kalau saya sih masuknya, nungguan yang kayak gini memang, nungguan yang kurun merah-merah-merah-merah. Tapi abis itu, dari candle-nya ya, kayak gini, jadi dia bikin doji, bikin hammer kayak gitu, atau bikin hijau lah, melawan gitu ya, baru kita masukin, jadi dia kayak gini. Oke. Terus sama Inko nih, Wan. Inko, soalnya hari ini lumayan ada perlawanan. Walaupun akhirannya kalah juga ya, merah. Iya, merah juga. Walaupun support awal-awal itu di 7-250 tadi, tapi belakangan jadi turun lagi. Ya ini udah di support, itu udah di Laszlo ya, di sekitar 6-6. Lalu bawahnya lagi, tipis itu di 6-5, 5-5, 1050 persennya. Jadi di bawahnya, mungkin setelah sampai level-level 6-5, ada ribu-ribu jangan kependek. Kalau misalnya nggak nahan juga, next levelnya itu di sekitar 6-6 atau 5-5, nanti yang kuatnya itu ada di 5-5, 50. Waktu itu jadi konsolidasi ya, jadi konsolidasi dari Maret 2021, beberapa kali nggak bisa nahan gitu ya. Sekarang dia jadi support lah, karena waktu itu break, dan ketika break, dia tetap suruh, tetap maintain, jadi resisten, jadi support gitu ya. Jadi next-nya itu di 6-5, 6-6, dan 5-5, 50 untuk INKO levelnya. Iya, INKO nanti tanggal 21 Juni baru ada RUPS tuh. RUPS-nya itu RUPS tahunan, jadi potensi dividen yang memang belum tentu bagikan. Karena INKO ini berapa tahun terakhir nggak pernah bagikan, tapi tahun 2020 dia mulai membagikan dividen, karena sekarang INKO udah bagian daripada Inalum ya. Jadi mungkin tahun ini bisa bagikan. Oke, ini banyak juga yang nanya mengenai harum ya. Harum nih teknikalnya jelek, tapi kadang harumnya susah nih. Kalau di bawah catnya jelek, besoknya dia naik kencang, ntar catnya jadi bagus. Ntar catnya bagus, jadi bull tiba-tiba bisa turun gitu. Emang agak susah nih pendendeksinya. Iya, masih mirip lah sama kayak INKO ANTAM gitu ya, turunnya udah lumayan. Jadi kemarin tertingginya itu di 14.3, terus habis itu turun habis sekarang di 10.000. Dan ini level pertamanya di 10.000. Ini uptrendlinenya udah dibawah uptrendlinenya yang dari Januari. Jadi di bawah 10.000 itu MA200-nya di 94.70 atau 95, di bawah itu di 9.000. Ini sebenarnya kalau di bawah 10.000 sih agak-agak nggak enak ya. Karena kalau misalnya dia tetap bertahan di bawah 10.000, nih kelihatannya bisa jadi double top nih. Dan panjang itu nanti. Kalau kita hitung... Itu di sekitar 5.600-an untuk targetnya. Wow. Iya, lumayan. Makanya ini level-level selanjutnya di bawah 10.000 itu ada di 9.000 atau 94.70 lalu di 9.000. Itu harus mantul lah. Kalau nggak mantul ini confirm ke bawah lagi itu di sekitar 5.600. Iya, cuman ya harum ya seperti biasa. Seringkali klien aku misalnya lihat, oh teknikalnya jelek di bawah 10.000 dekat, taunya besokannya. Atau beberapa lama kemudian rebound. Jadi memang satu agak tipis-tipis. Jadi gampang sekali untuk naik dan turun Bitover-nya. Dan sama kata Liz mungkin stock split ya, 1 banding 5-nya itu. Oh iya, terus ini ada juga yang mungkin kalau yang... Coba aku lihat yang sektor ini masih ada lagi nggak sih? Saya nanya. Antam, oh tak Antam tadi kita udah... Oh iya Pegas ya, Pegas yang berapa hari ini lumayan jadi penyelamat indeks di teritori hijau hari ini. Tadi kayaknya tutupan agak merah deh. Mulai ada profit taking. Ini range besarnya sebenarnya sih masih... Masih bagus ya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi range besarnya itu antara 1.260 sampai di 1.600an. Itu range besarnya. Sementara untuk pendeknya itu yang kemarin jadi resistan, Sekarang di armar jadi resistan, sekarang jadi support di 1.440. Jadi next-nya kalau misalnya besok masih koreksi, Itu balance level-nya di 1.440. And then this level itu target-nya ini udah kan 6.25. Ya, next-nya itu target-nya yang jadi... Target-nya di 1.560 sampai last-high-nya di 1.620. Tapi overall masih bagus ya chart-nya untuk Pegas ini? Ini pendeknya ya bagus lah beberapa hari ini ya. Tapi seenggaknya sih ini masih konsolidasi sebenarnya Pegas. Ini ada lagi sebenarnya yang menarik. Banyak banget orang bilang energi kalau balik ke 200-an mereka mau beli. Nah, sebenarnya gimana sih teknikalnya energi ini? Energi... Waduh, ini... Hehehe... Waduh, main panjang-panjang aja. Iya, sebenarnya juga lumayan... Emang tipikalnya mainnya agak ini sih, keliar. Iya, jadi yang sekarang jadi support-nya lumayan itu ada di 200. Benar. Iya, 200. Nah, makanya kalau katanya kalau 200 pada mau beli ini gimana kalau 200? Ya, jadi balik ke levelnya di 200, maintain di 200. Kalau nanti maintain di 200, balik lagi targetnya di 260. Di atas 260 itu yang agak jauh di sekitar 300. 300. Energinya. Dia baru akan jelek kalau misalnya nggak bisa maintain di atas 200. Justru jadi patah nih upfront-nya nih. Nah, kalau misalnya kita mau spekulasi nih, masuk di 200 nih, Wan. Kira-kira cut loss-nya di berapa ya? Saya sih kasih yang pendek ya. Itu di sekitar 190-an lah. 190 atau 194 di situ. Sebenarnya kalau misalnya lihat jangka panjang ya, tapi karena ini energi ya. Jadi agak susah. Agak susah, jadi panjang itu sebenarnya kalau misalnya ini, sebenarnya kalau misalnya kita tarik uptrend lainnya sih. Masih bisa nih di sini. Jadi mungkin patahnya nanti itu di sekitar 180 atau 170-an gitu. Di level sini ya. Jadi kalau misalnya 200 senahan, yaudah 190-194 keluar aja ini. Oke, oke. Oke, ini. Terus ini juga banyak yang nanya tentang Bevin. Karena Bevin ini jebol MA200 nih. Gimana? Aduh, Bevin ini belum jual lagi. Sayang-sayang. Sayang-sayang. Dia yang jadir ini double top atau, ya double top lah ya asumsinya. Ini double top atau rectangle pattern. Yang jelas waktu dia break di 12.30 ini jadi jelek. Karena tadinya kita expect ini konsolidasi terus naik ke atas ya. Ya, benar. Break di 14.25 waktu itu dia mirip pemangkat secara toga kalau nggak salah ya. Iya. Ternyata enggak. Malah supportnya yang jebol. Nah ini kalau misalnya di technical, kalau misalnya support yang jebol setelah konsolidasi ini. Ini sebenarnya kita harus benar-benar keluar di level-level ini ya. 12.30 atau beberapa poin di bawah support gitu. Jadi, let's say kalau 12.30 levelnya ya 1.200 keluar lah. Nah, kalau misalnya asumsinya double top atau rectangle pattern itu yang jadi target koreksi selanjutnya ada di 1.40 untuk Bevin-nya. Ya, mungkin ada keseret juga kali nggak sama Gotoh. Karena mereka kan ya ada relate kali kata orang gitu ya. Hmm, oke. Ya, mudah-mudahan besok ada Ribbon dulu. Nah, tapi kalau misalnya di-ribbon balik ke 12-an, ini jadi batal nggak? Dia harus balik lagi, break dan maintain di atas 12.30 baru ngebatalin ini korektingnya gitu. Biasanya kan kalau misalnya balik ke 2-an itu cuma sampai sini, terus dia nanti turun lagi. Jadi, harus break dan maintain di atas 12.30 baru ngebatalin ini potensi ke 1.040. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin Bevin, ini banyak yang nanya sektor tech nih. Kan tech rata-rata semuanya hari ini banyak yang ngayar BK. Kalau misalnya Bukalapak itu gimana? Kemarin kan sempat bagus tuh. Buka, aduh, kita expect konflik itu bisa bikin kaput handle atau internet internet soldered nih. Break 3.90 atau 4.12, eh ternyata nggak jadi break ya. Break sebentar tapi nggak bisa maintain di atas 3.90, ini jadi batal, jadi cancel. Dan ketika turun nih, ya support pertamanya tuh di 3.54, jadi bisa lihat di baca grafik nggak ada, jadi ini gagal loh. Jadi, stress break di 6.18 ya, next year tuh yang jadi support berarti, ya di last low-nya ini, low-nya itu ya di 2.58, itu terendah di 16 Maret, jadi next year di situ. Itu all-time low-nya dia? Iya, all-time low-nya dia. 2.58. Di 2.58. Di bawah itu nanti bisa kita hitung lagi lah pakai round-dictop ya, targetnya keberapa. Ya sementara itu targetnya ke situ dulu, all-time low-nya buka itu 16 Maret di 2.58. Ya terus ini juga ada yang nanya tentang Gotoh. Apa Gotoh udah bisa diprediksi pakai cat? Sekarang akan dari IPO, istilahnya baru IPO, kemudian turunnya kayak begini. Kemarin tuh aku pikir akan terjadikan secara teknikal kelihatannya 3 hari ARB, dan ARB-nya itu kebuka kan. Jadi aku pikir itu akan rebound nih, gimana kemarin kan crypto juga pada rebound. Eh ternyata nggak kuat, akhirnya aku cut loss juga, 1 poin di bawah ARB. Iya, ini kalau misalnya pakai cat belum kelihatan, ini kayak ADMR dibalik nih cat. Oh iya. Ini masih belum kelihatan nih, tungguin dia meliup-liup dulu lah baru kelihatan. Ini soalnya setiap hari masih turun, masih turun, masih turun. Agak susah nih melihatnya nih, sebetul. Setiap hari sellernya masih gains control ya? Masih? Iya, masih seller semua isinya. Oh, oke. Jadi masih ini ya. Oh iya, ini apalagi sih yang tadi ada mau nanya. Inko tadi kita udah bahas. Oh iya, banyak banget yang nanya ADMR nih. Oh iya. Nah, ADMR ya. Ini belakangan jadi nggak bikin higher high lagi, jadi range pendeknya ini sekarang akan ngetes last flow-nya dulu, itu di 22, 2210, 2200 ya. Ini expect nahan lah, kalau nggak ada nahan, ini kelihatannya bisa bikin certified cap rate handle, jadi lumayan, reaksinya nanti. Jadi maintain di level 22 ini, jadi resisten, minornya itu di sekitar 25an, mass high-nya itu ada di sekitar 28, di 2790, 28an ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya harus nahan, ini udah ada indikasi distribusi apa enggak ya? Belum kelihatan. Selamat menikmati.